Terekam momen saat Jokowi merayakan kemenangan Timnas Indonesia yang berhasil membobol gawang lawan dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia U23 2024 pada Selasa, 12 September 2023, malam. Tampak Jokowi menyaksikan pertandingan tersebut di Stadion Manahan, solo didampingi oleh Iriana Jokowi. Selain itu ada pula cucu Sang Presiden Jan Etres dan Menteri BUMN Erick Thohir. Saat bola sudah mendekati gawang lawan, tampak Jan Etres sudah berteriak. Ketika Timnas Indonesia mencetak gol, Jokowi bersorak sambil mengangkat tangannya. Ia yang duduk dari kursi penonton itu seketika berdiri diiringi dengan teriakan gol. Momen itu terekam saat Timnas Garuda berhasil mencetak gol untuk kedua kalinya. Sebab tampak Presiden mengacungkan dua jarinya. Sementara Iriana tersenyum lebar dan Jan Etres berteriak melompat ke girangan. Diketahui dalam pertandingan antara Timnas Indonesia versus Turkmenistan di Stadion Manahan Solo tersebut, Garuda Muda berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-0. Adapun gol Timnas Indonesia pada pertandingan kali ini dicetak oleh Ivar Jenner pada menit ke-40 dan Pratama Arhan pada menit ke-93. Skor tersebut mampu mengantarkan Timnas Indonesia untuk pertama kalinya tampil pada putaran final Piala Asia U23 yang bakal berlangsung di Qatar 2024. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!